Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati versi Arabnya soal jawab nomor 23 tentang bid'ah ada yang terjemahan bahasa Nisa akhidahumat islam akhidahumat islam bahasa Nisa jelaskan tentang macam-macam bid'ah jelaskan tentang macam-macam bid'ah dan apa dalil atas adanya bid'ah hasanah apa dalil atas adanya bid'ah hasanah disini ditanyakan di dalam soal jawab ini apa dalil atas adanya bid'ah hasanah karena ada sebagian kalangan seperti orang-orang wahabi menyatakan bahwa semua bid'ah itu adalah dola lah semua bid'ah adalah sesat semua bid'ah itu mengantarkan kepada neraka ya ini ya seperti ini ya ini buku cetakannya dibagikan gratis oleh Yayasan Syahama dicetak oleh Syahama Press format pdf-nya atau file pdf-nya sudah kami separkan di beberapa grup B.A ya benar ini ya versi Arabnya 23 yang ini juga sama soal jawab nomor 23 terangkan mengenai macam-macam bid'ah dan sebutkan dalil yang menunjukkan adanya bid'ah yang baik al-bid'ah itu lughatan hiya kulluma uhditha ala ghairi nithalin sabiqin lah bid'ah secara bahasa artinya adalah segala hal yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya segala hal yang diadakan tanpa ada contoh sebelumnya disebut sebagai bid'ah ada orang menemukan alat baru yang sebelumnya belum pernah ditemukan maka alat itu disebut sebagai bid'ah orangnya orang yang menemukannya berarti telah melakukan bid'ah secara bahasa begitu ada pun secara syara' secara syari'at dalam istilah syara' bid'ah itu terbagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah yang sesat sedangkan pengertian bid'ah secara syari'at adalah ma'uhditha mimma lam yarid' la fil qur'ani wala fil hadith ma'uhditha mimma lam yarid' la fil qur'ani wala fil hadith orang diadakan yang tidak ada keterangannya sesuatu yang diadakan yang tidak ada penjelasannya secara syari'ah baik di dalam al-qur'an maupun di dalam hadith atau menurut sebagian ulama mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah mengadakan sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah s.a.w maka itu disebut sebagai bid'ah mungkin bagi teman-teman yang sudah biasa mengikuti kajian kami sudah sering mendengar sudah sering mendengar pembahasan tentang bid'ah ini ya tetapi mungkin ada beberapa peserta kajian ini yang baru pertama kali atau hanya beberapa kali mengikuti kajian kami belum banyak mendengar penjelasan tentang bid'ah oleh karena itu bagi teman-teman yang sudah sering mendengar kajian-kajian tentang bid'ah yang kami sampaikan penjelasan tentang bid'ah yang kami sampaikan pada perteman-perteman sebelumnya atau pada kajian-kajian kitab yang lain mohon mohon tetap mengikuti ya karena fil-i'adah ifadah ya kita beri kesempatan kepada teman-teman yang belum pernah mendengar kajian ini untuk mengikuti dengan seksama ya artinya walaupun ini sudah kami sampaikan beberapa kali tetapi ini tetap penting untuk disampaikan tetap penting untuk diulang-ulang agar yang sudah pernah mendengar lebih mantap lagi ya bagi yang sudah pernah mengikuti kajian seputar masalah bid'ah ini disegarkan ingatannya dan bagi yang pertama kali mendengarkan kajian tentang keterangan atau penjelasan terkait dengan bid'ah ini agar memahami dengan semestinya bid'ah itu seperti apa penjelasannya pengertiannya seperti apa ya tidak mendengar keterangan atau kajian tentang bid'ah dari orang-orang wahabi atau versi beberapa orang yang merupakan tokoh-tokoh wahabi kita baca dulu yang ada di dalam kitab ya baru kemudian setelah itu kita jelaskan diantara dalil yang bisa kita berdomani untuk menunjukkan bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat bahwa bid'ah itu ada yang baik adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala surat al-hadid ayat 27 Allah ta'ala berfirman dan mereka dan mereka mengada-adakan rohbaniyah orang yang disebut rohban padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat di dalam tafsir al-tabari dijelaskan bahwa beberapa orang murid Nabi Isa alaihissalam beberapa orang pengikut Nabi Isa alaihissalam supaya mereka fokus melakukan ibadah mereka membangun sawma'ah tempat-tempat ibadah di puncak gunung mereka membangun tempat-tempat ibadah yang disebut dengan sawma'ah sawami'ah di puncak gunung kemudian mereka fokus melakukan ibadah di situ mereka meninggalkan pernikahan mereka tidak nikah mereka tidak hidup berumah tangga karena mereka ingin fokus berzikir beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka tidak ingin disibukkan dengan berbagai urusan duniawi termasuk berbagai urusan pernikahan mereka tidak ingin disibukkan dengan berbagai urusan rumah tangga mereka tidak mau disibukkan dengan urusan anak keturunan mencari nafkah dan sebagainya mereka ingin fokus melakukan ibadah kepada Allah sampai-sampai mereka tidak hidup di perdesaan tidak hidup di perkotaan tidak hidup di tengah-tengah masyarakat tetapi mereka membangun sawma'ah tempat ibadah di puncak gunung mereka tidak mengharamkan nikah mereka tidak mengharamkan hidup rumah tangga tetapi karena mereka ingin fokus melakukan ibadah kepada Allah mereka ingin fokus menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak ingin disibukkan dengan berbagai urusan duniawi mereka tidak tidak menikah mereka tidak ingin memiliki anak mereka hidup di puncak gunung mereka makan dari apa yang ada di sekitar mereka dan mereka tidak hidup di tengah-tengah masyarakat tidak ke pasar tidak jual beli dan lain sebagainya nah apa yang mereka lakukan ini kemudian dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini ma kata benaha alaihim roh baniyah yang mereka lakukan roh baniyah artinya mereka ingin fokus melakukan ibadah mereka melepaskan diri dari urusan-urusan duniawi urusan-urusan syahwat mereka lepas semuanya dari diri mereka ini disebut sebagai roh baniyah ya orangnya disebut roh baniyah orangnya disebut roh baniyah mereka adalah para pengikut Nabi Isa para santri para murid Nabi Isa alaihis salam apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini ma kata benaha alaihim kami tidak mewajibkan roh baniyah itu kepada mereka kecuali maksud mereka adalah mereka semata-mata melakukan itu untuk mencari dan meraih rida dari Allah subhanahu wa ta'ala dibuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini al-hadith man sanna fil islami sunnatan hassanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih rawahu muslim ya di dalam kitab suhih muslim dilewatkan oleh imam muslim di dalam kitab suhih muslim barang siapa yang merintis dilihat kitab terjemahnya halaman 34 ya kalau di versi cetak cetakan 2018 2018 mungkin sama yang file pdf-nya mungkin sama halaman 34 man sanna fil islami sunnatan hassanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dih rawahu muslim barang siapa yang merintis atau barang siapa yang memulai dalam islam perbuatan yang baik maka ia mendapatkan pahalanya dan ia juga mendapatkan pahala orang-orang setelahnya yang melakukan perbuatan baik tersebut tanpa mengurangi pahala mereka wa qada ahdatha sohabatu wa man ba'dahum kathiran minal umuri alhasanati fiddin wa talaqadhal ummatu bilqabuli ka'amalil maharibi wal adhani thani salatil jum'ati wa tanqidil mus'hafi wa amalil maulid syarif para sahabat nabi dan generasi muslim setelahnya banyak melakukan hal-hal baru yang tidak pernah dilakukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak melakukan hal-hal baru yang baik dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh rasulullah dan umat islam menerima hal itu seperti dan umat islam tidak ada yang menolak hal itu semuanya menerima hal itu tidak ada yang mengingkari seperti membangun mihrab tempat imam di masjid ini hukumnya sunnah membangun mihrab tempat di bagian arah kiblat di suatu masjid ini para ulama menyatakan itu adalah sesuatu yang mustahabah sesuatu yang disunnahkan kenapa? karena begitu orang masuk masjid dia tahu oh arah kiblatnya di arah sana meskipun ada syarat dan ketentuannya harus ada istihad dan sebagainya tetapi itu memudahkan bagi jamaah bagi orang yang barangkali melakukan perjalanan musafir ketika dia sigah di suatu masjid dia akan mengetahui arah kiblat kira-kira arah kiblatnya dimana itu dari mihrab yang ada di masjid itu tempat imamnya dimana kemudian adhan kedua untuk solat jumat pemberian titik dalam mushaf al-quran dan peringatan maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baik kita jelaskan mansanna tentang ayat tadi sudah kami jelaskan terkait dengan ayat yang dijadikan dalil di dalam kitab ini di dalam buku ini mengenai adanya bid'ah hasanah mansanna fil islami sunnatan hassanatan dan seterusnya tadi sabab urut hadith ini adalah suatu ketika datang sebagian ahlus suffah datang sebagian ahlus suffah jadi ada sebagian orang itu yang ada sebagian sahabat itu yang disebut sebagai apa ahlus suffah mereka hidup di teras-teras masjid di teras masjid nabawi di emperan masjid nabawi mereka tidak punya bekerjaan mereka hanya mengandalkan pemberian para sahabat yang lain untuk makan untuk minum mereka sama sekali tidak bekerja mereka fokus melakukan ibadah dan mereka fokus mengikuti kajian-kajian yang diadakan oleh rasulullah s.a.w mereka fokus belajar ilmu agama mereka juga fokus melakukan ibadah nah suatu ketika sebagian ahlus suffah termasuk diantara ahlus suffah yang terkenal adalah siapa sahabat Abu Hurairah radiyallahu anhu sebagian ahlus suffah datang sambatan mengadu kepada baginda rasulullah s.a.w bahwa mereka sama sekali tidak punya makanan air juga tidak punya bahkan air minum sekalipun mereka tidak punya suatu ketika mereka mengadu kepada baginda rasul dan mereka juga tidak punya pakaian hanya melekat yang ada di tubuh mereka saja mereka tidak bisa berganti pakaian dengan pakaian yang lain mereka tidak punya makanan lalu baginda rasulullah s.a.w berubah raut mukanya sedih kecewa kenapa tidak ada sahabat-sahabat nabi yang lain yang mengantarkan makanan untuk mereka yang mengantarkan pakaian untuk mereka yang mengantarkan minuman untuk mereka lalu baginda rasulullah s.a.w mengumpulkan para sahabat yang lain kemudian baginda rasulullah menganjurkan mereka untuk sedekah lalu ada sebagian diantara mereka yang membawa makanan ada sebagian yang bawa kurma ada sebagian yang bawa minuman kemudian terkumpul banyak sekali banyak sekali makanan minuman pakaian lalu diberikan kepada ahlus sufah setelah itu kemudian baginda rasul berubah lagi raut mukanya beliau gembira karena para sahabat yang lain peduli terhadap orang-orang yang tidak punya pekerjaan ini yang disebut sebagai apa ahlus sufah ini kemudian setelah para sahabat mengumpulkan sedekah kemudian diberikan kepada ahlus sufah yang mengadu kepada baginda rasulullah tadi rasulullah kemudian mengatakan barang siapa yang merintis atau memulai barang siapa yang merintis atau memulai sebuah kebaikan dalam Islam barang siapa yang merintis atau memulai di dalam Islam sebuah kebaikan maka ia mendapatkan pahalanya maka ia mendapatkan apa pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikuti amalan itu setelahnya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala pahala mereka jadi ini adalah sebuah kebaikan ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk mengumpulkan apa sedekah untuk orang-orang yang tidak punya pekerjaan yang tinggal di masjid Nabawi itu rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk mengumpulkan sedekah dan pada akhirnya terkumpul sedekah yang banyak yang berupa makanan minuman pakaian dan lain sebagainya kemudian diberikan kepada ahlus sufah nah sebagian orang wahabi sebagian wahabi mengatakan kalau apa yang dilakukan pada masjid rasul itu boleh ya sesuatu yang kebaikan yang dirintis yang dimulai yang sebelumnya belum pernah ada belum pernah dijelaskan di dalam Al-Quran misalkan tetapi itu dilakukan pada masa rasulullah itu boleh sementara kalau kita sepeninggal rasulullah pada setelah generasi rasulullah atau setelah generasi sahabat kalau kita memulai sesuatu yang apa sesuatu yang tidak ada penjelasannya di dalam Al-Quran sesuatu yang tidak ada penjelasannya di dalam hadith maka tidak boleh yang boleh itu rasulullah yang melakukan atau pada masa rasulullah kalau itu dilakukan boleh sementara kalau kita tidak boleh memulai perkara baru yang tidak pernah dilakukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wassalam nah kita bantah apa kata baginda rasulullah di dalam hadith ini man sanna fil islami sunnatan hasanatan barang siapa yang merintis sebuah kebaikan apa kata baginda rasul fil islami di dalam islam bukan fi hayati rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang merintis atau memulai kebaikan pada masa hidupku rasulullah tidak mengatakan seperti itu tetapi rasulullah mengatakan fil islami di dalam islam artinya barang siapa yang memulai sebuah kebaikan yang belum pernah dimulai sebelumnya yang belum pernah dilakukan sebelumnya baik pada masa hidupku maupun setelah masa hidupku baik pada masaku ataupun pada masa sahabatku kelar ataupun pada masa tabiin atau di generasi siapapun barang siapa yang merintis kebaikan maka memperoleh pahala dari kebaikan itu dan dia juga memperoleh pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu sepeninggal dia tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka nah kemudian sebagian sahabat juga sebagian orang wahhabi juga mengatakan begini sebab sebab urut sebab kenapa nabi mengatakan hadith ini ya jelas sebabnya adalah seperti yang tadi diceritakan sebabnya adalah seperti yang tadi diceritakan nah hadith ini hanya bisa diterapkan untuk hal tersebut khusus berlaku bagi apa yang sudah diceritakan tadi tidak boleh diterapkan tidak boleh diberlakukan bagi semua amal kebaikan ya kita jawab bahwa kaedah yang disampaikan oleh para ulama al-ibra bi'umumil lafzi ya al-ibra itu bi'umumil lafzi la bi khusus as-sabab kita sampaikan bahwa yang diperdomani itu adalah keumuman redaksinya keumuman lafadnya bukan kekhususan sebabnya ya sebabnya memang berkaitan dengan hal khusus tetapi bukan berarti tidak bisa diterapkan pada hal-hal yang lain ya seperti dalam masalah haji misalkan ketika para sahabat bertanya sa'i itu dimulai dari mana ya rasulullah apakah dari sofa ke marwah atau dari marwah ke sofa lalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa sa'i itu dimulai dari sofa ke marwah lalu rasulullah mengatakan ibda'u bima bada'allahu bihi ibda'u bima bada'allahu bihi hadith ini berkaitan secara khusus tentang sa'i ya tetapi kemudian diperlakukan oleh para ulama dalam hal-hal yang lain ibda'u bima bada'allahu bihi mulailah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian para ulama di dalam masalah wudhu juga mengambil atau mereka menyatakan atau menyimpulkan mengambil dalil dari hadith ini padahal hadith ini berkaitan dengan sa'i dalam haji dan umrah tetapi juga dijadikan dalil oleh para ulama di dalam masalah-masalah yang lain termasuk masalah wudhu salah satu rukun wudhu adalah at-tertib salah satu rukun wudhu adalah tertib berurutan melakukan wudhu secara berurutan membasuh muka terlebih dahulu kemudian setelah itu membasuh tangan mengusap sebagian kepala ya kemudian setelah itu terakhir membasuh kaki dan salah satu rukun wudhu di samping apa yang tadi sudah disebutkan adalah at-tertib dalilnya apa dalilnya adalah hadith yang disabdakan oleh baginda Rasulullah mengenai sa'i bukan mengenai bukan wudhu jadi al-ibrah itu biumumil lafzi la bi khusus ibrah yang menjadi patokan itu adalah keumuman lafadnya bukan kekhususan sebabnya walaupun hadith berkaitan dengan sebab tertentu pada masa Rasulullah tetapi hadith ini juga bisa diberlakukan untuk seluruh amal perbuatan sepeninggal baginda Rasulullah s.a.w. orang yang merintis sebuah kebaikan di kampung halamannya sebelumnya belum pernah dilakukan oleh siapapun misalkan tidak pernah ada orang yang mendoakan orang mati di suatu kampung lalu orang ini merintis sebuah kebaikan mengumpulkan orang-orang pada waktu-waktu tertentu misalkan pada hari raya di kampung itu belum pernah ada sebelumnya baru orang ini pendatang baru ini yang kemudian merintis sebuah kebaikan di kampung itu nah ini adalah sebuah ini masuk dalam kategori dia akan mendapatkan pahala kebaikan yang dia lakukan yang dia rintis yang dia mulai pertama kali dan apabila ada orang-orang yang melakukan kebaikan itu setelah generasi dia sepeninggal dia maka dia juga mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukan kebaikan itu sepeninggalnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun baik kemudian disini dicontohkan juga di halaman 34 dan halaman 35 dari kitab terjemahan ini ya para sahabat nabi dan generasi muslim setelahnya banyak melakukan hal-hal baru yang baik dalam agama yang tidak pernah dilakukan oleh rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan umat islam menerima hal itu seperti membangun mihrab yang pertama kali dilakukan oleh umar ibnu abdil aziz ya khali'al khalifah rasyid umar ibnu abdil aziz beliau membangun pertama kali mihrab ya tempat imam ya tempat imam di masjid ya seperti yang kita kita tahu ya di berbagai masjid di Indonesia juga ada mihrabnya nah itu yang pertama kali membangun yang pertama kali melakukan itu adalah umar ibnu abdil aziz sebagaimana hal itu diceritakan di dalam kitab wafa'ul wafa' biakhbari daril mustafa' wafa'ul wafa' biakhbari daril mustafa' halaman 300 170 kemudian wal-adhani thani ili solatil jum'ah adhan kedua pada pelaksanaan solat jum'at ini pertama kali dilakukan oleh sayyiduna Uthman ibnu affan radiyallahu anhu pada masa rasulullah adhan untuk pelaksanaan solat jum'at itu hanya satu kali begitu juga pada masa Abu Bakar begitu juga pada masa sayyiduna Umar kemudian pada masa sayyiduna Uthman umat islam sudah semakin banyak kalau adhan hanya satu kali dikhawatirkan mereka terlewatkan pelaksanaan solat jum'at itu bagi mereka mereka tidak mendengar adhan yang hanya dikumandangkan satu kali itu sementara umat islam sudah tersebar tidak hanya di madinah tetapi juga di luar madinah sudah banyak oleh karena itu sayyiduna Uthman berinisiatif untuk menambahkan satu kali adhan lagi sehingga adhan yang pertama ini dimaksudkan sebagai sebuah tanda bahwa pelaksanaan solat jum'at sudah semakin dekat kemudian wa tanqiyutul mushafi wa tanqiyutul mushafi pemberian titik-titik dalam huruf-huruf al-quran ini yang pertama kali melakukan adalah Yahya bin Ya'mur Yahya bin Ya'mur sebagaimana hal itu diterangkan di dalam kitab Al-Masuhif Karya Ibn Abi Dawud Karya Ibn Abi Dawud Yahya bin Ya'mur ini adalah salah seorang ulama di kalangan tabi'in salah seorang ulama di kalangan tabi'in memiliki inisiatif memiliki sebuah pemikiran ide sebuah ide yang cemerlang karena dikhawatirkan beliau mengkhawatirkan ada sebagian orang yang non-Arab yang masuk ke dalam agama Islam kesulitan di dalam membaca Al-Quran maka beliau punya ide untuk memberikan titik di dalam huruf-huruf Al-Quran pada masa sahabat pada masa Rasulullah S.A.W. huruf-huruf di dalam Al-Quran itu tidak bertitik sama sekali tidak ada bedanya antara bak dengan tak dengan tak tidak ada bedanya antara jim, hak, khok semuanya sama bak itu ya begini tak itu ya begini tidak ada titik dua di atas tak tidak ada titik tiga di atas tak tidak ada titik satu di bawah bak tidak ada titik satu di tengah jim tidak ada titik satu di atas tidak ada titik sin dengan sin itu pada masa Rasulullah huruf-huruf sin dengan sin di dalam Al-Quran itu sama bergerigi gitu aja tidak ada titik tiga di atas sin untuk membedakan dengan sin tidak ada titik satu di atas bot dengan bot itu sama kemudian to dengan itu sama ya begitulah ya orang-orang dulu bisa membaca karena mereka langsung belajar dari Rasulullah dan mereka setengah-setengah hafal tapi kalau pada masa-masa setelahnya pada masa sekarang seandainya tidak ada titik di dalam huruf-huruf Al-Quran maka kita akan menghadapi kesulitan yang luar biasa kita tidak secerdas para sahabat kita tidak sekuat daya ingat kita tidak sekuat daya ingat para sahabat mereka bisa membedakan antara sin dengan sin karena mereka hafal Al-Quran dan sebagian dari mereka setengah-setengah hafal Al-Quran hampir hafal Al-Quran kalau membaca tulisan walaupun tidak ada titiknya sama sekali mereka bisa membaca tetapi orang-orang pada masa sekarang coba dibayangkan bayangkan seandainya Al-Quran itu tidak ada titiknya sama sekali nah ini adalah bid'ah yang baik bid'atu huda bid'atu huda atau disebut sunnah hasanah bid'ah hasanah bid'ah yang baik meskipun Rasulullah tidak pernah melakukan meskipun para sahabat tidak pernah melakukan meskipun tidak ada perintah di dalam Al-Quran tidak ada perintah secara eksplisi di dalam hadith terkait dengan pemberian titik di dalam huruf-huruf Al-Quran kemudian orang yang pertama kali melakukan itu adalah Yahya bin Ya'mur maka beliau ini sejatinya telah melakukan bid'ah karena memang tidak ada perintah dalam Al-Quran dan hadith tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah karena apa karena tidak bertentangan dengan Quran dan hadith jadi ada bid'ah hasanah ada bid'ah sayyi'ah ada bid'ah hasanah ada bid'ah dolalah ada bid'ah yang baik yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak ada keterangan di dalam Al-Quran tidak ada keterangan di dalam hadith tetapi sesuai dengan Al-Quran dan hadith tidak bertentangan dengan Quran dan hadith kemudian ada bid'ah sayyi'ah ada bid'ah yang dolalah tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah tidak ada keterangan jadi dalam Al-Quran Tidak ada keterangan di dalam hadith Dan bertentangan dengan Quran dan hadith Seperti bid'ah yang dibawa oleh Sebagian kalangan Bid'ah i'tiqadiyah Bid'ah-bid'ah dalam masalah keyakinan Keyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Duduk di atas arash Ini adalah bid'ah yang dolalah Rasulullah tidak pernah Mengajarkan seperti itu Di dalam Al-Quran juga tidak ada keterangan Seperti itu, di dalam hadith juga Tidak ada keterangan seperti itu Ini adalah bid'ah yang dibawa oleh sebagian kalangan Yang terkait dengan Bid'ah-aqidah Keyakinan bahwa Tauhid Dibagi menjadi tiga misalkan Ini adalah bid'ah Tauhid uluhiyah, Tauhid rububiyah Tauhid asma'usifat Ini adalah bid'ah yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah Pengharaman tawassul Para ulama tidak ada, para ulama sebelumnya tidak pernah ada Yang mengharamkan tawassul Ibnu Taimiyah lah Orang yang pertama kali mengharamkan tawassul Tawassul Bi'adzawad al-faudillah Tawassul dengan Rasulullah yang telah meninggal Tawassul dengan Para wali yang telah meninggal Ini sebelum Ibnu Taimiyah Tidak ada satupun orang yang Mengharamkannya Memusyrikan pelakunya Ibnu Taimiyah lah yang Pertama kali melakukan itu Maka bisa kita katakan bahwa Ibnu Taimiyah telah membawa Bid'ah yang baru di dalam Islam Dia telah mencetuskan sebuah bid'ah Bola lah bid'ah yang sesat Di dalam Islam yaitu Pembagian Tauhid menjadi tiga Kemudian juga pengharaman tawassul Dan jangan lupa Penulisan Mus'haf Tulisan-tulisan Al-Quran Dijadikan satu Di dalam sebuah Mus'haf Ini juga adalah sebuah bid'ah Tetapi bid'ah yang hasanah Rasulullah tidak pernah Memerintahkan Para sahabatnya untuk Mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran itu dalam Satu mus'haf Pada masa Rasulullah S.A.W Al-Quran itu ditulis di Pelepah Kurma Ditulis di Tulang 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 Unta Ditulis di beberapa benda Nah pada masa Abu Bakar Radiyallahu Anhu Sayyiduna Abu Bakar Khawatir jika tulisan-tulisan Al-Quran Yang ada di Pelepah Kurma Yang ada di tulang belulang Itu kemudian Hilang Ya Dan pada akhirnya Tidak Tersisa sama sekali Maka beliau Berinisiatif Atas usulan dari Sahabat Omar Ibn Khotob Untuk mengumpulkan itu Semuanya dikumpulkan Dalam satu tempat Ya tulisan-tulisan Al-Quran itu Kemudian dikumpulkan Di satu tempat Kemudian sepeninggal Sayyiduna Abu Bakar Radiyallahu Anhu Tulisan-tulisan yang ada di Tulang belulang Yang di Pelepah Kurma Dan lain-lain Tulisan-tulisan Al-Quran Yang berserak Di beberapa Tempat yang kemudian Dikumpulkan oleh Abu Bakar tadi Sepeninggal Abu Bakar Tulisan-tulisan Ayat-ayat Al-Quran itu Kemudian dititipkan Di rumah Hafsah Bintu Omar Ibn Khotob Radiyallahu Anhu Hafsah Putri Sayyidina Omar Kemudian pada masa Sayyidina Uthman Beliau punya inisiatif lain Untuk menulis ulang Ya menulis ulang Ayat-ayat Al-Quran Yang berserak Di Pelepah Kurma Di Tulang Belulang Dan di benda-benda itu Kemudian di Sebuah mushaf Ya lalu ditulis beberapa Ya tidak hanya satu mushaf Tetapi ada beberapa mushaf Yang satu dikirim ke Irak Satu dikirim ke Mesir Yang satu dikirim ke Yang satu di Madinah Diletakkan di Madinah Ya dikirim ke beberapa tempat Nah ini adalah sebuah bid'ah Tetapi tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Tidak pernah diperintahkan juga oleh Rasulullah Tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran Ya tidak ada keterangannya di dalam hadith Tetapi ini adalah murni Inisiatif dari sahabat Abu Bakar Murni inisiatif dari sahabat Uthman Ibn Affan Dan ini juga disebut sebagai bid'ah Tetapi ini adalah bid'ah yang hasanah Kemudian juga Wa'amalil maulid syarif Wa'amalil maulid syarif Maulid nabi Maulid nabi ini juga adalah bid'ah yang hasanah Ya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Para sahabat Para tabi'in Orang yang pertama kali melakukannya adalah Raja Al-Mudhofar Orang yang pertama kali melakukan adalah Penguasa Irbil Ya raja Yang disebut sebagai Raja Al-Mudhofar Ya ini sudah sering kami sampaikan Terkait dengan masalah bid'ah ini Kemudian terakhir Sebagian ulama' membagi bid'ah Tidak hanya dua Para ulama' membagi bid'ah Tidak hanya menjadi dua Tapi ada sebagian ulama' Ada sebagian ulama' Di antaranya adalah Syekh Abdul Aziz Abu Muhammad Ibn Abdissalam Di akhir kitab Al-Qua'ib Beliau membagi bid'ah menjadi lima Al-Bid'ah itu kata beliau Bid'ah itu ada lima Ada bid'ah yang wajib Ada bid'ah yang haram Ada bid'ah yang sunnah Ada bid'ah yang makruh Dan ada bid'ah yang mubah Contohnya seperti apa? Bid'ah yang wajib Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Tetapi kalau kita lakukan sekarang Hukumnya wajib Di antaranya adalah Menegakkan dalil Menegakkan dalil Mempelajari Menghafal Memahami Dalil Untuk membantah kelompok-kelompok Yang sesat di luar ahli sunnah Ini wajib Meskipun hal itu tidak pernah Diberitahkan secara eksplisit oleh baginda Rasulullah S.A.W Kemudian ada bid'ah yang haram Seperti yang tadi Pembagian tawhid menjadi tiga Pengharaman tawassul Ini adalah bid'ah yang haram Yang dibawa oleh Ibnu Taimiyah Dicetuskan oleh Ibnu Taimiyah Sunnah seperti Amalul Maharib Pembuatan mushaf Kok mushaf apa namanya Mihrab ya Pembuatan mihrab Tempat imam Di suatu masjid Di berbagai masjid Ini hukumnya adalah sunnah Kata para ulama Seperti yang tadi sudah kami sampaikan Kemudian bid'ah yang Bid'ah yang makruh Bid'ah yang makruh Contohnya adalah Menghiasi masjid Dengan berbagai hiasan Ini kata para ulama Hukumnya adalah makruh Kenapa Dihukumi sebagai Makruh Dihukumi Dengan hukum makruh Karena Para ulama menyatakan bahwa Masjid itu jika Dihiasi dengan hiasan-hiasan Yang Indah Yang Apa namanya Tidak seperti masjid-masjid Pada zaman dahulu ya Maka itu akan mengganggu Kehusyuan Orang-orang yang Solat di dalamnya Maka itu akan mengurangi Kadar kehusyuan Orang-orang yang Solat Di dalamnya Kemudian ada lagi Bid'ah yang Mubahah Bid'ah yang Mubahah Misalkan apa Saya tidak Suka Kopi ya Misalkan ya Saya tidak suka kopi Tapi saya suka teh Saya tidak minum kopi Tapi saya Milih untuk minum teh Misalkan Saya tidak makan tempe Tapi saya makan tahu Tahu tempe itu kan Tidak pernah ada Keterangannya di dalam Al-Quran Makanlah tahu Makanlah tempe Kan tidak ada Kemudian juga tidak pernah Rasulullah makan tahu Makan tempe Rasulullah juga tidak pernah Melarang atau Memerintahkan Kepada kita untuk Makan tahu Makan tempe Jadi Makan tahu Makan tempe Tidak makan tahu Tapi makan tempe Tidak makan tempe Tapi makan tahu Ini adalah bid'ah yang Mubaha Bid'ah yang Mubaha Demikian kajian kita pada Pagi hari ini Sudah sering kami sampaikan Masalah bid'ah ini Ini Segedar Penguatan dan Penyegaran Memori kita Terkait dengan Kajian terkait dengan bid'ah Insya Allah Kita lanjutkan Besok Soal jawab Nomor 24 Halaman 35 Jelaskan mengenai Perbuatan sihir Insya Allah kita Akan Kaji ini Besok hari Selasa Barakallahu fikum Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa antumbu ilaik La ilaha Illallah Allahumma salli Ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi Wa sahbihi Wasallim Rabbi Ghafir li Wa li waridayya Wa lil mu'minina Wa almu'minat Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh Terima kasih kerana menonton!